Intro Jadi kita punya misi mencari sebuah hidden games Hidden games apa hidden gem mbak? Gems Gems, hidden gems Sebuah hidden gems di Semarang yang barangkali banyak orang belum tau Pagi hari kita mulai mencari sebuah tempat sarapan yang enak Dan menurut saya itu sebuah hidden gems juga Itu karena lokasinya masuk gang Saya itu sempat kebablasan Itu pagi-pagi Itu yang antri makan Itu udah banyak banget Kalau gak salah namanya pecel busumo Hari ini kita mau sarapan Ini namanya sego pecel busumo Ini terkenal nih Pagi-pagi sarapan pecel semua terkenal nih Katanya udah puluhan tahun Kita mau coba Rasanya gimana Puliner legend Semarang Ini namanya pecel busumo Ini rame banget pagi-pagi Ini menunya nih pecelnya nih telur Ini koyor Koyor itu apa sih? Pangkalidah Pangkalidah Oh pangkalidah Mantap Setelah makan pecel Lanjut kita gaspol ke kota lama Semarang Meskipun ini bukan tempat hidden gems Tapi ini wajib kita kunjungi Karena merupakan sebuah ikon kota Semarang Tempatnya sangat luar biasa Karena kita disubuhi pemandangan-pemandangan gedung-gedung zaman dulu Dan ini adalah salah satu ikonnya di kota lama Atau di kota Tua Semarang Yaitu gereja Blendu Nah teman-teman bisa lihat ya Ini adalah salah satu cagar budaya Yaitu situs gereja Blendu Nama aslinya adalah gereja Immanuel Dan ini menurut informasi berdiri semenjak tahun 1753 Nah dari kota lama kita langsung melanjutkan perjalanan menuju hidden gems yang akan kita datangin Dari kota lama menuju tempat itu Itu perkiraannya satu jam Kemudian kita diarahkan oleh G-Maps Lewat tol Itu kalau nggak salah tolnya tol Ungaran Kemudian dari situ kita keluar Masuk itu jalan masuk desa Betul itu masuk desa Naik, turun, belak-belok Bahkan kita sempat ngelewati semacam hutan gitu ya Ada satu jalan menuju ke hidden gems tadi Itu di perkambungan apa saya lupa namanya Itu ada jalan kondisinya begini Dari bawah itu nanjak Kemudian pertigaan di sini Waktu saya lewat tadi Itu nggak tahu ya mobil di depan mungkin nggak kuat nanjak atau bagaimana Akhirnya ngerem kita mau nggak mau ikut ngerem Kebetulan dari atas ada pun turun ke bawah Untungnya Olnyubi Harvi punya hitat asis Petualangan mencari hidden gems ini menurut saya ini sangat seru, sangat luar biasa Banyak hal-hal yang tidak kita duga Terutama kondisi jalan Itu tiba-tiba ada tanjakan, tikungan, jalan rusak Dan menuju ke tempatnya tadi tuh Jalan sempit, jalan bergelombang Nah dari situ kita berpikir Ground screen dan sebuah mobil Seperti Olnyubi Harvi ini sangat membantu kita Akhirnya sampai juga kami di Logi Londo Coffee Itulah hidden gems yang kita tuju Apa nih mas? Satu ini Mugi barbecue Mugi barbecue Satu lagi Sama nasi goreng bawang Nasi goreng Eh mau tanya dong Tempat ini udah lama Berapa lama tempat ini? Kita udah 2018 2018 berarti udah 4 tahun ya tempat ini ya Oh namanya Logi Londo Artinya apa Logi Londo? Kurang tahu kalau itu Kurang tahu ya oke Mungkin besok bisa search di google ya Oke siap 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 Anda pesen apa Cak Lutong? Nasi goreng Oh ini nasi gorengnya Nih 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 Aduh Jauh-jauh ke Ungaran Hidden Gem Pesannya nasi goreng Loh tapi ini nasi goreng yang paling spesial di Logi Cafe Logi Londo pak Eh Logi Londo Iya 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 Biasa ke cafe Ini menunya spesial Bumbunya katanya Remah-rempahnya oke Mantap Mantap Itu ternyata Bung Karno pak Mana? Sawah itu Ini Maksudnya? Oh lukisan Ini lukisan Ini lukisan yang coklat-coklat ini Serius loh Menurut saya tempat ini layak dibilang Hidden chain Karena ternyata tempat ini juga punya cerita Di balik bangunannya Jadi bangunannya itu kastil Ternyata itu dibangun untuk memenuhi Impian atau Anak yang sudah meninggal Kemudian ada yang luar biasa Di belakang tempat itu ada sawah Persawahan Lebar sekali, besar sekali Dan disitu ada gambar Bung Karno Bung Karno Saya sempat ngobrol Sebentar dengan Pak Gunawan Pemilik Logi Londo ini Dan dari cerita beliau Itulah yang membuat saya dan teman-teman Sangat berkesan Dengan tempat Logi Londo tersebut Dan tidak hanya itu saja Ternyata tempat ini juga Kerap dikunjungi oleh Pejabat-pejabat publik lah ya Antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sewaktu berangkat ke tempat Hidro Gym tadi Logi Londo Kami lewat jalan tol Tapi pulangnya Kami tidak mau ikutin gym Kami pulang lewat Jalur Pantura Untuk apa? Untuk ngetes konsumsi BBM-nya Tol sama jalur Pantura Kan klop tuh Itu Sangat luar biasa ya Kita Nyetir Apa adanya Itu bisa Kadang-kadang dapat 1.14 1.15 1.16 Wah menurut saya sih Dah Mantep lah itu Untuk sebuah Mobil SUV keluarga Lanjut pulang ke Semarang Sekitar jam-jam 3 Jam 4 Laper pak Di jalan Ya Lu yang laper apa Siapa yang laper tadi Semua Laper Akhirnya nyari Makanan kuliner Atau makanan legend Di Semarang Nah teman-teman Sekarang Seperti yang saya bilang tadi Sekarang kita udah sampai di Apa ini Jalan apa ya Jalan pemuda Nah kita mau beli oleh-oleh Buat keluarga di rumah Oleh-olehnya adalah Lumpia Dan Salah satu yang terkenal Katanya ini Lumpia nya Mbak Lin Ini salah satu yang terkenal Disini bikin Lumpia nya Di pinggir Di pinggir gang Ayo kita lihat yuk Ayo pak Wow Wah Anda sudah duluan Nyolong start Anda pernah ke sini Belum Nah ini baru pertama kali Gimana rasanya Gimana Enak Enak ya Jadi ini Lumpia Ini macem-macem Ini yang original Isinya apa pak Kalau yang original Udang 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 sih Rebung Rebung Nah ini bumbunya Bawang putih Terus ini Bumbunya Nah ini Ini kanji Sama Wijen Terlalu banyak ini Uangnya Acarnya Ini acarnya Terus Kalau mau yang suka pedas Ini nanti bisa pakai cabenya Makan gini Pakai cabenya Bawang putih Bawang putih Bawang putih Bawang putih Mantap Luar biasa Anda mesti coba Makanan khas Semarang Lumpia Mesti coba Bisa dibungkus Kalau misalnya Makan disini Satu Dekan yang bisa dibungkus Bapak pulang Sebuah hidden gem Itu tidak harus Selalu jauh dari kota Disini kami temukan Ada sebuah hidden gem Yang terletak Di tengah kota Semarang Namanya Dharma Butik Rostri Itu sebuah Pengsangrayan Biji kopi Penyangrayan Apa? Penyangrayan Peng Nyang Penyangrayan 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 Maksudnya Untuk mengsangray Biji-biji kopi itu loh Nah teman-teman Sekarang saya Sudah bersama Om Basuki ya Basuki Salaman dulu Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik Nah Om Basuki Saya mau tanya Ini kan saya dapat informasi Dari media sosial Namanya Hidden James Apa? Dharma Botik Botik Rostri Nah bisa diceritain Secara singkat Ini tempat apa sebenarnya om? Tempat apa ini? Kalau secara singkat Itu sesuai namanya Ini adalah suatu Rostri Rostri Nah Rostri itu maksudnya apa om? Rostri Rostri itu penyangrayan Penyangrayan Penyaryan Biji kopi Oke Penyaryan Biji kopi Ini hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Ini kopi-kopi yang kami oleh Olah Terus Habis ini di apa? Dijual atau bagaimana? Dijual Dijual Oke 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 Tapi bisa ngopi disini Bisa Bisa Nah Tempat ini Ini sudah Berjalan berapa lama ini Dharma Rostri Rostri Iya Nama yang berganti-ganti Sebetulnya Tapi itu masih tetap Diterus Diawali oleh kakek saya Tahun berapa itu? Tahun 19 19 19 19 19 19 19 Sangrai juga Sangrai juga Sangrai juga Oke Terun-temurun Terun-temurun Pemba Suki Generasi keberapa ini Petiga Petiga Siap-siap Nah ada lagi yang luar biasa Mas bro ya Kalau disebelah kiri tadi Kita tempat Sangrai Kopi Ini disebelahnya persis Ini adalah rumah pemiliknya Bukan karena bangunan yang gede Kuno Apes bukan Ini dibangun 1840 bro Tahun 1840 Lihat deh Dan masih kokoh berdiri Luar biasa Bisa foto-foto disini Selfie-selfie bisa Sudah tiga hari Kami memakai All New BRV Dari rumah saya Bintaro Jemput teman-teman di Bogor Masuk Jakarta Cikamek, Cipali Dan seterusnya Sampai di Semarang Jadi kesimpulannya Apa yang kami rasakan Selama ini Tiga hari pakai All New BRV Ini menurut saya Mobil ini Sangat fleksibel Sekali Bisa dibawa jalan Kemana aja Di medan Apapun Bawa Keluarga Mau berpetualangan Kecil-kecilan Bersama keluarga Mau bawa barang Banyak bisa Nyaman di jalan Juga oke Irit bahan bakar Dan terutama Performersnya Atau tenaganya Itu buat Najak Itu juga bisa diandalkan Dengan fitur canggihnya Yaitu Honda Sensing Itu sangat membantu kami Selama perjalan Terutama di jalan tol Bahkan Tapi di Semarang Kita pakai yang tipe E CVT Dan itu juga Nggak kalah canggihnya Nggak kalah nyamannya Nggak kalah enaknya Terima kasih teman-teman Sudah menonton Petualangan saya Dan teman-teman Mencari Hidden James Di Semarang Dengan All New Honda BRV Semoga ini bisa Memberikan referensi Buat teman-teman semua Terima kasih Sekali lagi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih